musik 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 untuk apalandai, kalau di posku 2 sama 3-4 kita sudah di habisi ini sama kayak apa namanya ya buat apa berjuang di awal nah buat apa berjuang di awal ditraktir tiap malam, ditelepon sudah makan tapi akhirnya kamu nikah sama orang lain hah sakit jadi ini ner kita mau ke gunalan timbojong sama teman lima lima rekan ya jadi laki-laki empat orang perempuan cuma satu oke kita dimana sekarang ini jadi kita ini di Polsek Barakah sedang sedang lapor serat perizinannya ner untuk proses ke gunalan timbojong siap 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 oke ner ini kita singgah di pabrik tau tempe ini saya lihat sementara menunggu pencetakan tau tempe dan kita akan beli ya secukupnya yang bisa kita bawa ke atas ini desa apa ini kah? desa apa gini? ini desa Paswi ini saya lihat luar biasa disini karena desanya sudah memiliki kobrik sendiri ini perjalanan kita sudah sekitar 1 jam dari daerah Barakah menuju Rantai Lemo bang ya? tapi jalannya kalau kalian berkunjung disini jangan pakai ini hancur jalanan hancur kayak masa depan gak jelas bro Hacoy ini kita sekarang sudah sampai tadi melakukan perjalanan dari Pasar Barakah itu sekitar 2 jam kayaknya ya karena sebelum maghrib start dari sana sudah isa baru sampai disini oke ini kita sudah di post registrasi ya ini teman-teman masih melakukan registrasi dan setelah itu sudah catat-catat semuanya kita langsung menuju tempat yang kita tempat menginap nanti rencananya kalau dari posku 2 itu ke posku 3 sekarang begini ya tiga sih baru ke ruang terlalu siap Aceh ini sekarang sudah sekitar jam 9 ini sebenarnya sudah lambat ya kita baru bangun karena dingin jadi kita berencana mau start ini sudah mau berangkat tapi teman-teman mau koto-koto dulu katanya siap-siap hari ini kita melakukan pendakian di Gunung Letimujung Mudah-mudahan Keperakatan kita tidak ada halangan Dan kembali dengan selamat Bagaimana dengan itu Kita berdoa sesuai kegiatan masing-masing Semoga Tuhan Berikan jalan yang Menurut kita pergi dan pulang Bersama kembali Doa dimulai Doa selesai Selamat menikmati Jangan lupa, kita berdoa sesuai Bagaimana dengan kita? Kita berdoa sesuai Bagaimana dengan kita? Dan itu tempat Selamat menikmati Kembali Selamat menikmati Tidak Tidak Ini mengantong Kepada ini Nah coy, setelah 30 menit perjalanan, ini kita sudah memasuki pintu rimba dari gunungan lati mojong Ini baru sampai, kita mungkin serah dulu sekitar 1 menit Salam Lestari Ini adalah pendakian lati mojong saya untuk yang pertama kalinya Dari dulu, saya selalu terbayang untuk bisa mendaki gunung lati mojong Jadi saya jamin, kalian juga merasakan hal yang sama Kalau kalian setuju, tulis komentar kalian di bawah Dan jangan lupa klik subscribe, like, share Karena partisipasi dari kalian itu sangat berharga dalam perkembangan channel ini Oke, setelah perjalanan Kita setelah dulu, ada sambil lihat yurang di bawah itu Untung pada capek katanya Setelah dulu Bagaimana bang? Jalannya enggak ada di Makassar Iya, pastinya kan Ini masih jalan tani ya Ini baru trip pertama Kok pertama ini pak? Ini masih menuju posko pertama, tapi perjalanannya kayak menjalankan hubungan denganmu Wah dis Apa ini yang meninggal? Di sini kan? Bukan Di pos 2 Pos 2 Pos 3 Apa lah yang buat kanan? Iya Untuk universal Malang Oke coy, kita sudah sampai di pos 1 sekarang Perjalanan sekitar berapa tadi? Link? Ada 1 jam? 45 menit Kurang lebih lah Kurang lebih hampir 1 jam lah Karena baru pertama Ini si leader ikut lambat juga gara-gara kita ini Oke, kita istirahat Perjalanan yang satu sudah ada di atas Iya, iya Wiwi ya namanya? Wiwi di atas luar dia Karena pakai ojek tadi Ini sih kita sudah berada di pos 1 Ini sementara Kayaknya mau di Ini dibikinkan Pos Di sini Oke lah Karena di sini panas coy Ini kita rencana mau langsung istirahat di rumah-rumah di sana Karena di pos 1 ini tidak ada tempat bertaduh Oke lah, lanjut Di pendakian kali ini Saya mendaki bareng 2 teman Yang sudah lama saya kenal Si Bang Handling Dan Bang Zuhri Dan 2 teman lagi Yaitu si Bang Jusman Dan Mbak Wiwi Nah ini 2 teman yang baru pertama kali saya kenal Semenjak kita merencanakan Pendakian lati mojong ini Oke sana ya Menurut info dari pendaki lain Hari ini kami sangat beruntung Karena cuaca pada hari ini Lagi cerah-cerahnya Berbeda dengan 2 hari yang lalu Yang selalu diguyur hujan Habis orang? Ya naik Banyak sekali Karena mau 17-an Iya Kita nak kejar 17-an gak? Tidak Cuma kejar puncak Kejar puncak saja 16-an Iya Semangat Iya Thank you, Mbak Iya Sambil kusut izin Sambil kusut Oke Bisa bang Pasti ada space-nya Tidak pernah Selopo? Selopo Selopo ya Dari Ikmal Iya 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 Bisa yuk Bagiin taki Nah Coy Oke Setelah 15 menit Seterahat 1-2 Kita lanjut Jalan Oke Ini masih di Pos 1 menuju ke pos 2 Belum sampai di pos 2-nya Sejak dulu Satu hal yang membuat saya tertarik Dan penasaran Dari Gunung Latimojong Adalah Jalur pendakiannya Yang terkenal Sangat terjal Terutama Pada jalur Dari pos 2 Menuju pos 3 Yang akan saya share ceritanya Di vlog ini Pokoknya Ikuti terus vlog ini Sampai selesai G euro Kdenpa Benda Kampak Gila Tema Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah satu jam perjalanan, akhirnya kami tiba di pos 2. Nah di pos 2 ini ternyata banyak pendaki lain yang juga beristirahat untuk melanjutkan perjalanan baik yang mau menuju pos 3 maupun menuju pos 1. Nah di sini kami istirahat dan makan siang. Dan di pos ini air sangat melimpah. Selamat menikmati. 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 dulu cuy karena mulai dari bawah tadi yang tempat kita makan itu mendaki terus tidak ada dataran itu mendaki terus okelah sempat ada mau penyampaian leader oke mantap luar biasa luar biasa yuk sangat luar biasa kamu luar biasa apa apa penyampaian untuk trek pos 2 pos 2 wajib pokoknya wajib wajib sakit bro suram gak jelas seperti masa depan aku gak jelas mau perpegang kemana gimana akar gak ada tujuan sama dengan tujuan hidup biwi ada penyampaian lihat dulu sini ada penyampaian gunung latimojong merupakan gunung tertinggi di sulawesi selatan tingginya mencapai 3478 mdpl bahkan gunung ini yang tertinggi di pulau sulawesi gunung ini termasuk bagian dari tujuh gunung seven summit Indonesia gunung ini terbentang di empat kabupaten dari selatan sampai utara gunung latimojong di sebelah barat berada di kabupaten enrekang sebelah timur berada di kabupaten lu sampai ke teluk bone sebelah selatan berada di kabupaten segrab dan sebelah utara berada di kabupaten tanah toraja gunung latimojong ini yang menjadi kebanggaan masyarakat sulawesi merupakan gunung yang tidak aktif dan menjadi gunung yang tertinggi kelima di Indonesia gunung latimojong mempunyai tujuh puncak atau yang biasa disebut sebagai pegunungan dengan badan-badan gunung yang saling berhimpin dan membentuk formasi yang sangat unik tidak berlebihan jika gunung latimojong ini disebut sebagai big mountain karena memiliki tujuh puncak puncak-puncak tersebut adalah satu Buntu Sinaji dua Buntu Sikolong tiga Buntu Rante Kambola empat Buntu Rante Mario lima Buntu Nenemori enam Buntu Bajaja tujuh Buntu latimojong Oke coy ini kita aduh ini kita sementara di masih masih proses dari pos tiga ke pos empat dan treknya juga tidak kalah menarik dari pos dua ke pos tiga coy jadi kita ambil nafas dulu istirahat sebat dulu di Bang Zuri sebat dulu iya bang sebat sampai murtua ngomong ilmu asik oke si Bang Aling duluan dia coy karena katanya target pos lima mau pasang tenda baru mau masak karena sudah lapar dia katanya menurut kepercayaan angka tujuh merupakan angka yang eksotis seperti halnya gunung latimojong ini yang mempunyai pemandangan yang eksotis menurut kepercayaan masyarakat sekitar konon di pegunungan ini merupakan asal usul nenek moyang orang-orang dari Enrekang, Toraja, Lu, dan Bune kepercayaan ini bersumber dari legenda setempat yang didominasi oleh suku Duri suku ini berkomunikasi menggunakan bahasa Duri penduduknya mendiami wilayah daerah Baraka hingga Karangan pada jalur pendakian gunung latimojong serta penduduknya mayoritas bermata pencaharian menjadi petani kopi kita sudah berada di pos 4 kita sudah berada di pos 4 kita sudah berada di pos 4 Alhamdulillah ada air disitu bang? kemudian siap 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 ok ok ya coy posisinya pos 4 pos apa namanya ok ok Oke lah coy kita istirahat dulu beberapa menit disini Sekarang itu sudah jam 4 Tadi estimasi perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu sekitar 2 jam Lama memang karena kita pemula Dan ada si bos itu yang lagi baring Apa? Berapa jam itu? Apa itu? Ada jaringan sih? Ada Berikut gila di pos kejita jaringan Di pertengahan jalur dari pos 4 menuju pos 5 ini Vegetasinya mulai dipenuhi oleh tumbuhan berlumut Di samping itu suhunya juga sudah semakin dingin Juga rasa capek bosan mulai menghampiri Tetapi karena hari sudah hampir memasuki malam Kami harus tetap sebakat menyecil langkah Untuk sampai ke pos 5 Kalau capek berhenti Yang terlalu dipaksa Karena hubungan yang dipaksa itu jelek pada akhirnya Asik Oke coy Jadi kita ini posisinya masih di pos 4 menuju pos 5 Dan ini kita masih di pertengahan Dan disini Didominasi oleh pohon-pohon yang berlumut coy Ini banyak pohon tinggi Saya tidak tahu nama pohonnya apa ini Nanti saya cari tahu Itu si Bang Sehar lagi Setelah itu di atas Juga teman 2 orang Setelah itu Setelah itu Setelah itu Setelah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejenak untuk menghilangkan rasa bosan bersenda gurau berharap rasa capek bisa terlupakan oke kita sudah sampai di gerbang munka bahasa ratnya gerbang muhabbah asyik asyadillah ini memang kayak bertuk hati jadi makanya ini menurut informasi dari teman-teman kalau sudah sampai disini untuk kupos 5 itu ya masih ok lah tidak terlalu jauh kayak ke bawah lagi selamat menikmati masuk ke di pos 5 silah di mana ini sudah jelas masuk pos 5 oke coy kita istirahat untuk yang ketiga kalinya takutnya takutnya kram makanya kita banyak-banyak istirahat untung ada si sarabai ini menemani terus ini setiap perjalanan kita bagaimana bang bagaimana bang coba posko 4 ke posko 5 itu gak terlalu nganja cuma untuk apa landai kalau di posko 2 sama 3-4 kita sudah dihabisi ini ini sama kayak apa namanya ya buat apa berjuang di awal nah buat apa berjuang di awal di trakir di awal di telapun sudah makan sayang takutnya kamu menikah sama orang lain hari telah berganti malam dan kami masih belum sampai di pos 5 ini di luar rencana dan memang jarak jalur dari pos 4 ke pos 5 agak sedikit berjauhan berbeda dari pos-pos sebelumnya setelah beberapa menit meniti langkah suara riuh para pendaki di pos 5 pun mulai terdengar dan perasaan kami pun sedikit mulai tenang ikuti vlog ini sampai selesai karena masih ada perjalanan menuju puncak rantai Mario keseruan kami di puncak dan juga pemandangan selama di perjalanan yang kece habis selamat menikmati